Pideto politisi Partai Nasdem, Victor Laiskodat, berbuntut panjang. Partai Gerindra, PKS, dan Partai Amerat Nasional melaporkan Victor ke polisi. Yang dukung supaya ini kelompok ekstremis ini tumbuh di NDP, Partai nomor 1 Gerindra. Partai nomor 2 itu namanya Demokrat. Partai nomor 3 namanya PKS. Partai nomor 4 namanya PAN. Situasi nasional ini Partai mendukung para kaum intoleran. Intoleran kemarin, intoleran. Pideto inilah yang menyebabkan Victor Laiskodat, ketua fraksi Partai Nasdem DPR RI, harus berurusan dengan hukum. Dalam pidatonya, Victor dianggap menuding Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS sebagai kelompok ekstremis dan intoleran. Ada indikasi melanggar undang-undang ITE, bisa juga kalau dihubungkan lagi bisa penestaan agama, bahkan ada sesuatu kekerasan-kekerasan. Menurut saya bisa kategorinya penestaan agama, gitu loh. Pembelaan pun datang dari Partai Nasdem. Partai pimpinan Surya Paloh ini menganggap tuntutan terhadap kadernya salah alamat. Hal ini dikarenakan adanya pihak yang telah memanipulasi rekaman yang telah tersubar di media sosial ini. Bahwa rekaman yang telah beredar di masyarakat adalah rekaman yang telah diedit sedemikian rupa, sehingga menghilangkan konteks, konten, dan substansi dari pidato asli saudara Victor Laiskodat. Pidato Victor yang menimbulkan kontroversi sangat disayangkan dan menuai kecaman. Tidak saja melapor ke pihak kepolisian, partai yang dituding pun melaporkan Victor Kemahkamah Kehormatan Dewan. Pengaduan kami meminta agar ini segera dipanggil, kemudian diperiksa, dan meminta MKD untuk memecat jika memang dugaan itu terbukti, melanggar kode etik, dan sumpah. Kita percayakan kepada MKD lah untuk memutuskan yang terbaik gitu. Kalau harapan kami tentunya kita ingin dicobot sebagai kontro dewan ya. Di tengah kontroversi ini, laporan kekepolisian sudah selayaknya diproses dengan cepat, supaya persoalan ini tidak merusak satanan kerukunan masyarakat yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Tim Liputan MNC Media melaporkan.